Assalamualaikum, halo sahabat Quran semuanya, selamat datang di Youtube kami Tertila Mengaji. Kita akan share konten-konten yang sangat menarik tentang Quran, maka dari itu sebelum kita lanjut, agar makin bisa dan lancar dalam membaca Quran, silakan subscribe terlebih dahulu. Di episode yang keempat ini, kita akan membaca dan mengupas bersama-sama bacaan surat Al-Baqarah ayat ke-17 sampai ayat ke-20. Di akhir, akan ada kuisnya untuk melatih pemahaman sobat semuanya, maka dari itu, agar kuisnya benar semua, harus tonton video ini sampai selesai. Sekarang, mari kita baca bersama-sama, mulai dari Ta'ud dan Basmalah. Ini hukum tajwid ikhfa yang harus disamarkan dua harokat. Kemudian ada mim bertajjid, maka harus digunakan dua harokat. Dan di sini kita menemukan tanda yang seperti alis, maka harus dibaca panjang empat harokat. Dan di sini juga kita menemukan tanda yang seperti alis juga, maka sama harus dibaca panjang empat harokat. Cara menghitungnya, bisa dengan jari. Kita baca dari awal kembali. Di sini kita menemukan lafad Allah, dan sebelumnya ada harokat fathah. Maka, lafad Allahnya ini dibaca Allah. Kemudian di sini ada harokat yang seperti alis. Ini adalah madbadal yang harus dibaca panjang dua harokat. Kemudian ada tarmin kasroh, bertemu dengan huruf lam. Ini adalah ilgum bila gunah. Langsung dimasukkan saja. Kemudian di sini ada ba, yang berharokat sukun. Cara bacanya harus dipantulkan. Kita baca kembali. Kemudian di sini ada min bertasjid. Harus digunakan dua harokat. Dan berharokat, tarmin domah, bertemu dengan huruf ba, harus langsung digunakan. Kemudian di sini ada tarmin domah, bertemu dengan huruf fa, harus disamarkan dua harokat. Kemudian di sini ada roh yang berharokat sukun. Dan sebelumnya ada harokat fathah. Maka roh ini harus dibaca tebal. Kita baca kembali. Kemudian di sini ada tarmin kasroh, bertemu dengan huruf mim. Maka digunakan dua harokat. Kemudian ada mim. Dan di sini ada tanda seperti alis. Maka harus dibaca panjang. Empat harokat. Kemudian di sini ada tarmin domah, bertemu dengan huruf waw. Ini adalah idgum bigunah, yang harus didengungkan dua harokat. Ini juga sama. Ada tarmin domah, bertemu dengan huruf waw. Harus didengungkan dua harokat. Kita baca kembali. Kita lihat di sini ada jim yang berharokat sukun. Maka harus dipantulkan yaj. Kemudian huruf so ini ada seperti alif. Ini mad badal, yang harus dipanjangkan dua harokat. So. Kemudian huruf fa. Ada tanda alis. Maka dibaca panjang empat harokat. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Digunakan dua harokat. Kita baca kembali. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Minas sawa'iki hadha wal mawut. Wallahu muhi'itum bil kafirin. Di sini ada tarmin domah, bertemu dengan huruf ba. Ini bacaan ikhlab. Bacaannya langsung dileburkan ke huruf mim. Dan didengungkan dua harokat. Muhih'itum. Baca kembali. Wallahu muhi'itum bil kafirin. Yakadul baruku yakhtafu abasarahum. Di sini huruf sojnya ada. Seperti alif. Maka ini mad badal, yang harus dibaca panjang dua harokat. Abasarihim. Kita baca kembali. Yakadul baruku yakhtafu abasarahum. Kita bertemu lagi dengan tanda alis. Maka ini keduanya sama. Dibaca panjang empat harokat. Kemudian mim bertemu dengan mim. Digunakan dua harokat. Bertemu lagi dengan tanda alis. Maka dibaca panjang empat harokat. Kita baca kembali. Kemudian ada nun bertasjid. Maka digunakan dua harokat. Kemudian ada man badal. Dibaca panjang dua harokat. Di sini ada tarud kasroh. Bertemu dengan huruf kof. Maka ini adalah hukum tajud ikhfa. Yang harus disambarkan dua harokat. Alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20. Mudah-mudahan jadi pahala untuk kita semua. Amin. Untuk berikutnya akan ada quiz untuk melatih pemahaman sobat semuanya. Caranya seperti apa. Yang pertama masuk ke Play Store. Kemudian download aplikasi Tartila. Kemudian yang kedua masuk ke menu quiz. Kemudian yang ketiga silahkan masuk ke kategori quiz YouTube. Kemudian yang terakhir yaitu silahkan pilih quiz YouTube sesuai episode video yang telah sobat tonton. Jadi Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke episode yang keempat. Untuk sobat yang belum menonton episode sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Agar nanti bisa mengerjakan quiznya. Terima kasih kepada sobat semuanya yang telah berpartisipasi untuk menonton video ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk selalu bisa belajar baca Al-Quran. Assalamualaikum sampai berjumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat dalam belajar baca Al-Quran.